Caleg DPRD Provinsi Bengkulu-Dapil Kepahyang dari Partai Gerindra, Julian Tanel, merayangkan gugatan terhadap KPU dan Bawaslu Kepahyang. Tak tanggung-tanggung, gugatan tersebut layangkan ke Pengadilan Negeri atau PN Kepahyang atas dugaan perubahan pengimputan hasil C1 dan D1 oleh pihak penyelenggara yang diduga dilakukan KPU dan Bawaslu Kepahyang. Yazirizal, kuasa hukum Julian Tanel, calon DPRD Provinsi Bengkulu-Dapil Kepahyang dari Partai Gerindra menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kepahyang diduga melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan perubahan pengimputan hasil C1 dan D1 oleh pihak penyelenggara. Yazirizal mengatakan gugatan sudah pihaknya sampaikan ke Pengadilan Negeri Kepahyang termasuk upaya somasi sebelumnya yang dilakukan dua kali pada tanggal 4 Maret dan 5 Maret tidak direspon oleh pihak KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kepahyang pada Rabu 6 Maret 2024. Dalam gugatan tersebut, pihaknya akan menggugat KPU dan Bawaslu secara perdata dengan mengacu pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Yazirizal menegaskan bahwa perlehan suara kliennya di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahyang hampir sepenuhnya diubah. Gugatan ini menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam proses pemilu serta pentingnya peran lembaga pengawas untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang adil dan jujur.